Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah Sugondo Joyo Puspito, beliau merupakan aktivis pendidikan yang aktif dalam Organisasi Persatuan Pemuda Indonesia atau PPPI adik-adik ya. Nah, dalam Kongres Pemuda Kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, beliau merupakan Ketua Panitia ya, jadi memimpin jalannya Kongres Pemuda Kedua. Nah, yang kedua adalah Joko Marsaid, nah beliau merupakan Wakil Ketua Kongres Pemuda Kedua ya adik-adiknya, dan beliau juga merupakan Ketua dari Jong Java. Nah, sekedar mengingatkan bahwa Kongres Pemuda Kedua dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan ya, jadi ada Jong Java, Jong Batak, Jong Sumatera, dan lain-lain. Oke, berikutnya yang ketiga adalah Muhammad Yamin, nah dalam Kongres Pemuda Kedua, beliau menjabat sebagai sekretaris ya adik-adiknya, berasal dari Jong Sumatera. Muhammad Yamin juga merupakan seorang sastrawan, sejarawan, politikus, ahli hukum, dan budayawan ya adik-adiknya, dan beliau merupakan perumus isi Sumpah Pemuda. Nah, tokoh keempat adalah Amir Sarifuddin, berjabat sebagai bendahara dalam Kongres Pemuda Kedua tersebut dan membantu proses perumusan Sumpah Pemuda berasal dari Jong Batak ya adik-adik. Namun, ternyata tahun 1948, Amir Sarifuddin terlibat dalam pemberontakan komunis dan dieksekutif mati ya adik-adik ya. Tokoh berikutnya yang kelima adalah Sonario Sasro Wardoyo, nah beliau merupakan penasehat Kongres Pemuda Kedua ya, mengapa? Karena memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Nah, dalam Kongres Pemuda Kedua, beliau juga menjadi pembicara ya adik-adik ya, dengan makalah pergerakan pemuda dalam persatuan Indonesia. Sonario sendiri merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai pengurus perhimpunan Indonesia di Belanda ya adik-adik ya. Tokoh ke-6 adalah Sikong Leong, nah jadi rumahnya beliau ini sebagai tempat berkumpul dan diselenggarakannya Kongres Pemuda Kedua ya adik-adik ya. Dan kini rumah tersebut dijadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda, terletak di Jalan Keramar Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Tokoh berikutnya yang ke-7 adalah Joanes Lemina, nah beliau merupakan tokoh politik dan pahlawan nasional Indonesia ya adik-adik. Jadi beliau turut berperan dalam pergerakan kebangkitan nasional sebagai anggota Yong Ambon. Nah, jadi ikut dalam Kongres Pemuda Kedua, dalam Kongres Pemuda Kedua berperan sebagai membantu keempat ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya beliau menjabat sebagai Menteri paling lama nih adik-adik di bawah Presiden Soekarno. Tokoh berikutnya yang ke-8 adalah Wager Rudolf Supratman. Tentu saja beliau adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, yang juga kemudian hari menjadi pahlawan nasional ya adik-adik. Jadi, saat penutupan Sumpah Pemuda, Wager Rudolf Supratman ini melalui permainan instrumental biulanya, mengumundangkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali ya. Dan ini menggugah semangat kebangsaan peserta Kongres. Nah, tokoh berikutnya ke-9 adalah Theodora Atia Salim, atau lebih dikenal dengan nama Doli Salim. Nah, ini adalah anak dari Haji Agus Salim ya adik-adik. Nah, jadi Doli Salim ini merupakan orang yang pertama kali menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lirik ya adik-adik ya. Nah, ketika Doli menyanyikan lagu Indonesia Raya, beliau masih berusia 15 tahun ya adik-adik ya. Jadi, memang beliau bukan langgota Kongres, melainkan perwakilan dari Organisasi Kepanduan Nasional yang ya sama seperti Pramuka ya. Oke, tokoh berikutnya yang ke-10 adalah Es Mangon Sarkorona. Nah, beliau saat Kongres Pemuda I dan II sudah terlibat ya, sering berpendapat di sana mengenai pendidikan untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi beliau ini merupakan pejuang di bidang pendidikan nasional dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ya pada tahun 1949-1950. Tokoh berikutnya yang ke-11 adalah Muhammad Rom. Nah, beliau merupakan aktivis pemuda sekaligus mahasiswa hukum loh adik-adik, di mana rasa nasionalismenya tumbuh karena mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika ia ada di sekolah Belanda. Dan ia dikenal sebagai diplomat di Perang Kemerintahan Indonesia ya adik-adik. Lalu, pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, serta Mendagri, tentu saja di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian, kita masuk pada tokoh ke-12, Adnan Kapaugani. Nah, beliau ini berasal dari Organisasi Jong Sumatera Bon ya adik-adik ya. Nah, seorang dokter, politisi, juga tokoh militer Indonesia. Oke, tokoh ke-13 adalah Kartosuwiryo, merupakan salah satu tokoh penting ya dalam Sumpah Pemuda. Ya, meskipun selanjutnya di kemudian hari ini menjadi pemimpin DITII ya yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Nah adik-adik, itu tadi 13 tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan dapat semakin bersemangat untuk mencapai cita-cita kalian, memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita nantinya adik-adik ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam